Oke kali ini kami akan mengupdate dan menawarkan varian yang paling diminati walaupun beberapa bulan yang lalu sempat dihentikan produksinya namun karena permintaan dari konsumen yang terus meningkat maka akhirnya diproduksi kembali inilah dia kita sambut Toyota Kijang Innova G Manual Diesel tahun 2023 kebetulan yang ada di hadapan kita kali ini adalah varian yang berwarna putih untuk informasi harga dan pemesanan silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini pertama-tama kita bahas tampilan eksteriornya terlebih dahulu ini dia headlamp depan headlampnya mulai dari lampu senja, lampu dekat dan lampu jauh pakai halogen multi reflektor ini dia ketika lampu senja dinyalakan dan ini contoh nyala lampu utamanya pada sekeliling headlampnya ada garnish warna krumm mengelilingi dari atas sampai ke bawah kemudian kita turun ke bagian bawah bumper ini ada cover lampu sen ini lampu sen, cover lampu sennya di cat warna hitam lampu sen pakai halogen multi reflektor ini contoh nyala lampu sennya kemudian di bagian bawah underguard bumper ini ada fog lamp fog lampnya pakai halogen multi reflektor pada grill bagian tengah dengan desain yang lebar ada list krumm mengelilingi bagian bawahnya dan ini antara kap mesin dan grill ada ornamen di cat warna da grey pada bagian tengah ini ada logo toyota model ellipse pada underguard bumper bagian bawah ada aksen warna hitam daft yang menghubungkan dari sisi kiri fog lamp sampai ke kanan kemudian kita lihat lekukan pada kap mesin bagian kiri dan kanan membuat tampilannya makin mewah dan inilah tampilan eksterior bagian depannya secara keseluruhan kemudian kita bergerak ke bagian samping kita lihat pada bagian kaki-kakinya menggunakan velg ring 16 dual tone profil band 205.65 sistem pengeriman sudah cakram cover spion dicat sewarna dengan bodi dan di bagian bawahnya ini ada lampu sen pada bagian atas kita lihat sudah disematkan talang air pada pintu baris pertama dan baris kedua dan pada tepin kaca bagian bawah ini ada ornamen warna hitam daft handle pintu model tarik tapi belum smart entry begitu juga dengan handle pintu pada baris kedua juga sudah model tarik tutup tanggi bahan bakar posisinya di sebelah kiri dan bahan bagian belakang juga sama menggunakan velg ring 16 two tone police profil band 205.65 sistem pengeriman masih pakai tromol kemudian lanjut kita lihat tampilan bagian belakangnya ini dia ini pintu bagasi belakang padahal lampu stop lamp mulai dari lampu rem lampu mundur dan lampu sen semuanya masih pakai halogen multi reflektor ini dia contoh nyala lampunya ketika masih dinyalakan pada sudut kiri pintu bagasi belakang ada emblem bertuliskan Innova dan ini kamera belakang logo Toyota model ellipse pada sudut kanan pintu bagasi belakang ada emblem kijang 2.4 tipe G dan ini bumper bagian belakang sensornya ada 4 titik dan ini spoiler dengan high mount stop lamp sub fin antenna dan inilah tampilan bagian belakang secara keseluruhan selanjutnya kita akan membahas bagian interiornya sebelum melanjutkan ke bagian interior untuk informasi harga dan pemesanan silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini langsung saja kita buka pintu baris pertama ini dia kondisi interiornya ini kisi-kisi AC dan ini ada ornamen warna grey cup holder model tarik tombol sensor parkir tuas pembuka tutup tanggiban bakar ini tuas pembuka kamesin pedal gas pedal rem dan pedal kopling ini 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 kita coba untuk masuk ke dalamnya pada setir bagian kanan ini ada tombol pengaturan MID dengan aksen warna silver pada bagian pinggirnya ini tuas headlamp ini logo Toyota Model Ellipse dan ini ada airbag pada sisi sebelah kanan ini ada aksen warna silver dan tombol-tombol audio steering suite pada setirnya belum dilapis kulit aksen chrome pada bagian bawah setir kemudinya dan ini tuas wiper dan ini tampilan kunci kotaknya kita tekan maka ujungnya akan keluar kemudian kita colokkan seperti ini karena mobil ini manual maka kita injak kuplingnya injak kuplingnya kemudian kita nyalakan mobil dan ini tampilan MID nya kisi AC pada dashboard bagian tengah tombol lampu hazard dan ini head unit 8 inch kemudian ini puter-puteran pengaturan AC juga disertai dengan pengaturan arah semburan ini tombol-tombol mode berkendara eco mode dan power mode serta tombol vehicle stability control pada bagian kanan dan ini tuas transmisi manual cup holder rim tangan masih model tarik dan ini console box kisi AC pada dashboard bagian tengah dan ini kisi AC penumpang depan ini ada ornamen warna grey pada dashboardnya ini laci bagian atas laci pada dashboardnya ada dua layer dan ini bagian bawah cup holder model tarik dashboard bagian atas ini bahan plastik keras sign phaser pada sisi pengemudi ini ada mirror namun tidak ada lampu dan ini tempat penyimpanan kacamata ini lampu-lampu interior lampu kabin ini suite-nya suite pengaturan lampu sign phaser untuk penumpang depan sudah ada mirror namun juga belum ada lampu hand grip door trim bahan plastik keras handle pintu warna hitam daft tombol power window ini armrest soft touch bahan fabric warna coklat alat memandang kebakaran ini tampilan joknya bahan fabric warna coklat gelap ini jok pengemudi sama bahan fabric warna coklat gelap desain bagian tengahnya desain kotak-kotak pengaturan joknya masih manual pengaturan sandaran maju-mundurnya juga masih manual ini ada twitter door trim bahan plastik keras door handle warna hitam daft putur-puturan pengaturan kerja spion power window dan power door lock dan ini armrest bahan fabric soft touch bagian bawah plastik keras kemudian lanjut kita buka pintu baris kedua ini dia tampilan interior pada baris kedua kita coba masuk ke dalamnya ini ada seat back pocket dan ini ada slot charger ini ada gantungan maksimal 4 kg seat back pocket dan ini kisi-kisi AC baris kedua ini tombol atau tuas pengaturannya ini juga kisi-kisi AC baris kedua ini lampu-lampu kabin baris kedua hand grip door trim bahan plastik keras door handle dicat warna hitam daft ini armrest soft touch bahan fabric jog pada baris kedua juga sama dengan baris pertama bahan fabric warna coklat gelap dengan motif kotak-kotak pada bagian tengahnya ini dia tampilan jog pada baris kedua ini karpet pada baris kedua dengan emblem Innova door trim pada pintu baris kedua bahan plastik keras door handle warna hitam daft ini armrest bahan fabric warna coklat ini bagian bawah pasti keras kemudian selanjutnya kita lihat tampilan bagasi belakangnya langsung saja kita buka pintu bagasi belakangnya seperti ini ini dia kondisi bagasi belakangnya pada sisi sebelah kiri ini ada headrest dan tempat penyimpanan toolkit untuk dongkrak dan kunci roda oke terakhir kita lihat bagian dapur pacunya atau mesinnya kita angkat tuas membuka kap mesin kemudian langsung saja kita lihat bagian dapur pacunya atau mesinnya kita angkat kap mesinnya seperti ini ini dia mesinnya menggunakan mesin 2GDF TV 2400 cc yang mampu menghasilkan tenaga 149 PS serta torsi maksimumnya 35 Nm modul ABS nya ada pada sisi sebelah sini sebelah kanan pada ruang mesin dan kap mesin sudah dicat dan sudah diberi peredam oke maka demikianlah penawaran dari kami atau update terkini dari Toyota Gijang Innova G manual diesel tahun 2023 untuk informasi harga dan pemasaran silahkan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini